Pemirsa terdakwa Gubernur Papua non-aktif Lukas NMB menjalani sidang perdana beragendakan pembacaan dakwaan di Pengadilan Tipikor Jakarta Senin Siang. Dalam sidang tersebut, Jaksa Penuntut Umum KPK mendakwa Lukas NMB diduga menerima uang suap sebesar Rp45,8 miliar dan gratifikasi sebanyak Rp1 miliar dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi pengerjaan sejumlah proyek pembangunan infrastruktur di Papua. Dalam sidang dakwaan Lukas NMB Senin Siang, Jaksa Penuntut Umum KPK mendakwa Lukas NMB terkait suap dan gratifikasi senilai Rp45,8 miliar dalam bentuk uang tunai dan pembangunan serta perbaikan aset milik Lukas. Sejumlah uang yang diterima diduga berasal dari PT Melonesia Mulia, Piton NUP, lebih dari Rp10 miliar sementara dari PT Tabi Anugrah Parbindo, Rijatono Laka lebih dari Rp35 miliar Kedua pihak tersebut merupakan tim pemenang dari Lukas NMB saat mencalonkan diri sebagai gubernur Kedua pihak tersebut merupakan tim pemenang dari Lukas NMB saat mencalonkan diri sebagai gubernur Papua sehingga dilakukan timbal balik sejumlah tender atau proyek dari APBD Provinsi Papua oleh Lukas NMB Di sisi lain, kuasa hukum Lukas NMB Otto Cornelis Kaligis menegaskan bahwa Lukas NMB tidak membenarkan dakwaan ceksa penuntut umum Saya bilang kalau mati pasti KPK yang bunuh Nah betul Pak, satu itu Kedua, kenapa memaksakan sidang offline? Hah? Untuk kepentingan wartawan, lihat dong Beda dong, kakinya apa semua, lihat jalannya tarian kelihatan Kalau online kan cuma begini aja kan Iya, enggak sih Iya Tapi kalau Anda enggak setuju, ya tertutup aja supaya enggak ada wartawan mana yang lebih baik Katanya keterbukaan Tapi di sisi lain beliau ingin offline, tapi tadi sepertinya di awal Saya enggak kendalikan, saya enggak kendalikan bahwa dia marah apa semua itu Saya enggak mau kendalikan Nanti dibilang saya halang-halangi Pasal 21 Apa adanya aja? Tapi Pak Lukas sudah mengerti sih dakwanya ya? Tadi dia bilang mengerti, tapi dia bilang tipu-tipu Enggak benar semua kan dia bilang begitu tadi Dari tim PH ada jaminan Sementara itu, sidang pembacaan dakwaan tersebut dihadiri langsung oleh Lukas NMB Yang sebelumnya menyampaikan keberatan pada Senin lalu Lantaran ingin menghadiri sidang secara langsung dan bukan lewat sambungan konferensi video Sebelumnya dalam persidangan, Lukas NMB juga menjadi perhatian Lantaran masuk ke ruang sidang tidak memakai alas kaki Gubernuran aktif ini memasuki ruang sidang sekitar pukul 9 lewat 44 waktu Indonesia Barat Lukas terlihat menggunakan baju abu-abu tanpa sepatu atau alas kaki sambil memegang tihiu Tim Liputan Nusantara TV melaporkan